Jumpa lagi di mata kuliah pemograman web bersama kami di STP Terpadu Nurul Fikri program studi sisi informasi dan teknik informatika bersama saya Syirajul Munir akan menemani Anda belajar pemograman web mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa mahasiswa program studi sisi informasi dan teknik informatika di perkuliah pemograman web jadi mulai semester ini saya akan mengawal bersamai kalian dalam belajar pemograman di mata kuliah pemograman web ini baik ya di mata kuliah pemograman web ini nanti untuk komunikasi bisa di email saya ya disini di selajulman.at.ru kemudian juga nanti jika ingin melihat pembelajaran video-video pembelajaran juga sudah akan akan saya share di link youtube saya nanti di akhir slide ini akan saya lihat-lihat ya oke untuk memulai mata kuliah pemograman web ini jadi untuk materinya sendiri ya program web ini adalah 3 SKS untuk sistem penilaiannya nanti ada kehadiran walaupun 5 persen nanti tetap dilihat ya kehadirannya kemudian mengerjakan UTS nilain 20 persen tugas dan kursus 40 persen tugas dan kursus ini termasuk dari praktikum jadi praktikum nanti yang akan digawal oleh asisten dosen nanti dilakukan secara full offline jadi tidak ada online lagi untuk praktikum jadi nanti untuk praktikum dilakukan offline di kampus P nanti sudah ada ya pembagian labnya bisa dilihat di grup telegram kemudian untuk UAS 30 persen nanti untuk materi kola ini adalah materi kola semester 1 jadi awal pembelajaran pesanatan skillnya adalah mampu mengoperasikan komputer bagi rekan mahasiswa yang baru belajar nanti bisa atau menggunakan komputer atau yang masih belum memiliki komputer atau laptop nanti bisa memulai di semester ini harapannya nanti bisa menggunakan lab yang ada di kampus atau juga menggunakan laptop sendiri itu lebih baik nah materinya sendiri untuk kuliah pemograman ini adalah ada 14 kali pertemuan tambah 2 kali ujian UTS dan UAS jadi ada total 16 pekan kita belajar mulai dari bulan September sampai dengan nanti Januari 2020 materinya ini ya ada pengantar web programming pertemuan pertama kemudian dilanjutkan dengan HTML CSS JavaScript sampai pertemuan ke-11 kemudian nanti kita belajar tentang responsif web design nanti setiap UTS dan UAS nanti ada project yang harus kalian kerjakan namanya belajar pemograman harus membuat project nanti ada project individu untuk UTS dan ada project kompong nanti UAS jadi ada 2 project yang harus kalian selesaikan nah untuk kesiapan tools atau alat-alat yang harus kalian siapkan untuk belajar pemograman ini nanti harus ada paket SAMPP dia adalah berisi tentang tools software dari Apache PHP dan MySQL disitu utama 3 aplikasi ini nanti kita akan detailkan ya di praktikum untuk penjelasan tentang paket SAMPP ini kalian juga harus download Visual Studio Code ini untuk membuat kode program ya buat program nanti ada di sini kemudian juga harus ada browser ya browser seperti Chrome atau Firefox ya ini juga digunakan untuk melihat hasil kerja kalian ini ada repository GitHub ya nanti buat digunakan untuk buat kerjasama buat penyimpanan kode program jadi kalian harus punya di GitHub ya nanti buat portfolio kalian dalam bekerja nanti ya sudah banyak portfolio-nya belum banyak kode program yang dibuat belum nanti harus di upload ke GitHub gitu ya satu lagi yang perlu di install nanti atau bukan di install ya jadi buat akunnya adalah akun di LinkedIn ya kalian harus buat akun LinkedIn nanti project 1 dan project 2 ya tugasnya nanti harus di upload ke LinkedIn ya untuk portfolio kalian dalam belajar programnya berikut ya jika ada kendala belum punya laptop bisa menggunakan smartphone atau handphone bisa diakses website ini soloran.com atau website ini html cssjs.com ya di situ ada atau nanti bisa juga belajar tutorial online via website ini w3school.com atau tutorialpoint.com ya w3school sendiri nanti tampilannya seperti ini w3school nah ini bisa kalian akses kalian belajar html css.com ya di sini nah ini materi banyak di sini ya dan kalau css tinggal di akses aja css di sini ini materi tentang css gitu ya javascript juga sudah aja di sini js gitu ya materinya bisa juga kalian belajar di sini ya buat suplemen tambahannya gitu ya baik untuk pembelajaran sendiri nanti kalian harus punya akun di Elena sudah pasti ya punya akun di Elena e-learning dari STP Terponor Vikri kalian harus sudah punya nanti daftar di pemograman web ya yang TI SI di sini harus daftar dulu nanti di sini di yang pemograman web SI dan TI ya daftar di sini nanti materi untuk pertemuan pertama sudah lengkap ada di sini mulai dari slide presentasi kemudian ada quiz ya kalian berarti kalau kelas SI nanti quiznya ini ya SI pagi untuk kelas jam 8 untuk kelas yang jam 1 SI 9 sampai 15 ini ya jadi syaratnya dua ini harus dibaca dulu ya nanti baru mengerjakan quiz untuk waktunya quiznya bisa dilihat di sini ya kemudian untuk praktikum yang sendiri nanti bisa download slide ini atau modul praktikum ini ya nanti kalau mau mempelajari dalamnya itu ada tentang SAM, Visual Studio Code, tentang aplikasi GitHub sudah saya siapkan video ini di sini sepatkan kalian akses gitu ya pembelajarannya ya jadi di sini jangan lupa join group rombongan belajar berarti kalau kelas SI maka harus sudah terdaftar di sini yang saya lihat di SI di sini masih 93 ya mahasiswa harapannya nanti kalian bisa apa namanya join di sini ya wajib join ya wajib join di group rombongan ini karena kalau tidak join nanti dia bisa mengajakkan quiz maka nanti UPS kuas ya quiz ini nanti buat absensi kalian ya oke baik ini ya jangan lupa diakses Elena nya nanti kalian akan belajar dari sini resource materinya ya semuanya nanti akan saya upload di sini baik demikian untuk awalan dulu ya untuk pengenalan tentang bagaimana belajar pemograman web ya untuk buku nanti bisa cari buku tentang pemograman web HTML CSS javascript jika ingin membeli atau mencari di pokok buku cari aja HTML CSS javascript mungkin sini saya contohkan dari Aftu Kadir ya ya nanti cukup banyak dia ini nanti bisa silahkan di pelajari sini dari buku ini ya oke baik mungkin dari saya cukup sekian dulu untuk pengantar awal ya nanti kita akan lanjut ke slide berikutnya untuk penjelasan tentang teknologi web ya di dalam pengantar web programming dan bagaimana menjadi seorang web developer untuk sesi video ini saya tutup dengan baca Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya subscribe like and share videonya ya 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 selamat menikmati